Apa akibat jika makanan yang kita makan tidak mengandung gizi seimbang? Untuk menjaga kesehatan tubuh, kita harus mengonsumsi makanan dengan gizi seimbang, teman-teman. Makanan seimbang artinya mengandung karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral dalam jumlah tertentu. Lalu, apa akibatnya jika makanan yang kita makan tidak mengandung gizi seimbang ya? Sebelum lanjut videonya, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya ya. Sebelumnya, kita cari tahu dulu alasan mengapa kita harus makan makanan bergizi seimbang. Mengonsumsi makanan tidak cukup hanya dengan memilih makanan yang sehat dan tidak sehat, teman-teman. Makanan yang sehat pun harus dikonsumsi secara seimbang. Makanan yang seimbang artinya mengandung karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral dalam jumlah tertentu. Kalau gizi tidak seimbang, maka kita akan mudah terkena penyakit. Gizi seimbang adalah mengonsumsi makanan yang beraneka ragam, menerapkan pola hidup yang bersih dan sehat, menjaga berat badan ideal, dan pola hidup aktif. Untuk bisa mendapatkan asupan gizi seimbang, kita tidak bisa mendapatkannya dari satu makanan saja nih. Maka dari itu, kita dianjurkan mengisi piring makan dengan makanan yang berwarna-warni. Hah? Apa maksudnya ya? Maksudnya, ada berbagai menu makanan dalam satu porsi makan. Lalu, apa yang terjadi pada tubuh kita jika makanan yang kita makan tidak mengandung gizi seimbang? Tidak memperhatikan gizi yang seimbang saat makan bisa menyebabkan kita kekurangan nutrisi atau kelebihan zat tertentu di tubuh. Keduanya sama-sama bisa membuat tubuh sakit. Kekurangan nutrisi bisa banyak jenisnya. Misalnya, ada penyakit anemia yang disebabkan kekurangan zat besi, busung lapar karena kurang karbohidrat, penyakit gondok karena kurang iodium, rabun senja karena kurang vitamin A, atau sariawan karena kurang vitamin C. Ada juga kondisi tubuh tidak sehat yang disebabkan oleh kelebihan zat tertentu, yaitu kelebihan karbohidrat dan lemak yang bisa menyebabkan kegemukan hingga obesitas. Selain itu, penyakit juga bisa datang ke tubuh dari pola hidup yang tidak seimbang, seperti jajan sembarangan atau terlalu banyak makan junk food, istirahat tidak teratur, kurang berolah raga, atau sering berada di lingkungan yang tidak sehat, seperti banyak asap rokok. Lingkungan yang kotor dan sikap tidak menjaga kebersihan juga bisa menyebabkan kita sakit, teman-teman. Karena mulai sekarang, terapkan pola hidup sehat mulai dari kebiasaan sehari-hari hingga pola makan yuk! Terima kasih telah menonton!